hai oke sobat setelah ayam sudah di breading seperti ini jadi ini isinya tadi ayam smokebip dan keju mozzarella sudah kita gulung kemudian kita breading menggunakan tepung roti dan untuk pelengkapannya kita menggunakan plant fresh kalau teman-teman bisa ataupun tidak kita suka dengan penpes bisa pakai nasi juga enak kemudian jagung muda sekitar tiga kita belah menjadi dua seperti ini jadi belah dan buncis sekitar tiga batang saja dan ini wortel jadi setelah oke sobat jadi langkah pertamanya yang paling gampang dan simple kita goreng dulu plant freshnya hingga matang jadi ini plant fresh buat pengganti nasi ataupun karbohidratnya jadi kita goreng biarkan hingga matang karena ini kita goreng untuk pengganti nasinya jadi plant fresh tahu ya teman-teman kalau ngoreng agak crispy gitu top kering jadi ini kita gunakan 50 gram saja jadi ini kalau matangnya pasti agak ngambang cukup matang kita tiriskan jadi langkah berikutnya kita goreng chicken kodong bunya ini kita hati-hati mainkan minyak supaya tidak gosong jadi biar rata di dalamnya matang airnya tadi matang dan di luarnya biar nggak gosong jadi kita juga harus pintar mainkan panas atau suhu di minyaknya biar di luarnya tidak terlihat gosong jadi kita cari warna brown oke teman-teman yang baru bergabung tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifasi supaya tidak ketinggalan video-video berikut dari saya oke ini usahakan di dalamnya matang ya teman-teman karena ayam kalau tidak matang tidak bagus dengan menggunakan api yang harus temperaturnya merata supaya di dalamnya ikut matang dan di luarnya tidak gosong diamkan beberapa menit hingga dalamnya benar-benar matang ini sudah terlihat matang jadi tidak gosong jadi jadi ini terlihat brown ya kita angkat sisihkan dulu jadi untuk sayurannya kita tumis kita tunggu sebentar saja kita kasih perasaan jadi kita cukup menggunakan roi prosada secukupnya biar tidak asin oke sudah kasih rasa kita sisihkan dulu kemudian nanti langkah berat selanjutnya kita tata atau kita plating supaya kelihatan bagus dan jangan lupa kita bikin sausnya juga jadi kita panaskan sausnya dulu ya teman-teman ini saus lada hitam backpapar sauce kita panaskan sejenak kemudian kita tinggal untuk memplating makannya dulu jadi kita potong jadi berapa bagian saya potong jadi dua dulu seperti ini nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya jadi keju nya meler jadi keju mozarela nya ini terlihat kemudian kita potong menjadi beberapa bagian lagi kita potong menjadi 4 saja kita potong menjadi 4 saja kemudian kita plating atau kita tata supaya cantik oke teman-teman jadi kita siap plating atau penataannya supaya cantik jadi ini sausnya tadi jadi ini sausnya tadi seperti ini kita tata seperti ini kita tata dan ini buat sayurannya jadi kita makan kayak gini juga ada seratnya ya teman-teman supaya sehat supaya sehat kita potong makan boleh pokum kita 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 kemudian front flashnya sebagai karbohidrat kemudian kita siram menggunakan saus lada hitam tadi kemudian kita gunakan saus lada hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita juga bisa hiasin dengan saus ya teman-teman supaya terlihat cantik sudah cukup sekian sudah jadi dadah chicken cordon blue semoga bermanfaat teman-teman bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati